Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga semua dalam kelasan alafiat tanpa kurang sesuatu apapun Demikian juga dengan keluarga di rumah masing-masing Nah, hari ini bertemu lagi dengan musri dalam pelajaran tematik Nah, tapi sebelum kita mulai Supaya hari ini pelajarnya lancar Dan memudahkan oleh Allah SWT Mari kita awali dengan wajah basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, tematik hari ini Kita sudah sampai di tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 1 Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Sampai di pembelajaran 4 Dengan mati hari ini adalah 1. Mengetahui karakter atau watak tokoh dalam dongeng 2. Arti penting meminta maaf Dan yang ketiga Prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliukkan tubuh Nah, mari kita belajar ya Mulai ya Baik, hari ini kita punya 6 tujuan pembelajaran Yang pertama adalah Setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat menjelaskan karakter tokoh yang terdapat Dalam jenis yang seralisan dengan tepat Kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat merankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat 3. Setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia Sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman Dengan lancar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila Yang kelima, setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat Yang keenam, setelah menyaksikan video pembelajaran Berserta didik dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini Baik, siapa yang suka bunga melati? Atau yang punya bunga melati di rumah? Bagaimana baunya? Harum bukan? Biasanya anak putri yang suka ya Nah, hari ini kita akan membaca sebuah dongeng Yang menceritakan tentang kehidupan para bunga Ya, dongeng itu berjudul Bunga Melati Yang Baik Hati Nah, mari kita baca bersama-sama ya Kalian boleh membuka buku tema 2 ya Untuk bunga melati yang baik-baik Mari kita mulai Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah Para putri senang sekali memandang dan mencimu bunga melati Hal ini menimbulkan kecemburan dari bunga-bunga yang lain Putri 1 Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini Putri 2 Hai, lihat bunga melati itu Warnanya putih bersih dan harumnya semerba memenuhi taman ini Tersatu Hmm, arwah melati emang harum Aku sangat menyukainya Dikunya Bunga sedap malam Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu Bunga anggrek Bunga anggrek Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali Bunga-bunga yang lain minta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disukuri Bunga sedap malam Ternyata aroma harummu menggunakan para kumbang datang Tanpa dirimu, tampil indahkan sepi dari kumbang-kumbang Maafkan aku melati Nah bagaimana lanjut-lanjutannya? Bunga anggrek Aku juga meminta maaf melati Selama ini aku iri padamu Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami Bunga mamar biru Selama ini aku juga berburu sangka padamu melati Aku minta maaf ya Bunga melati Aku sudah maafkan kalian teman-teman Sekarang kita bisa berteman tanpa ada bersangka buruk Nah bagaimana ceritanya tadi? Indah bukan? Saling meminta maaf Nah sekarang kita cari ada berapa tokoh dalam tonggan tersebut ya Nah kira-kira ada berapa? Ada berapa macam bunga? Iya Ada bunga sedap malam Bunga anggrek Bunga mawar biru Bunga melati Dan putri-putri adalah ceritanya ya Tambahan ya Nah bagaimana karakter mereka? Bunga sedap malam Iri hati tapi berani meminta maaf Sama dengan bunga anggrek dan bunga mawar biru Bagaimana dengan bunga melati? Nah Ya baik hati, sabar, dan memaaf Lalu putrinya bagaimana sifatnya? Ya mereka menyuka bunga yang ada di taman Sudah paham sampai disini? Ya mudah bukan? Nah Tadi para bunga sudah minta maaf ya Nah Kalian siapa juga yang suka merawat bunga di rumah? Nah pasti banyak ya Apakah punya pot yang berisi bunga-bunga? Pasti ada ya Nah ceritanya nih Sama dengan Dayu Ibu Dayu dan Dayu suka merawat bunga di pot Tapi suatu hari Dayu mencahkan pot bunga Nah bagaimana rasanya mencahkan? Rasa bersalah tidak? Iya tentu merasa bersalah ya Nah jika merasa bersalah apa yang harus kita lakukan? Tentu saja meminta maaf kepada yang kita berbuat salah Nah karena potnya milik ibu maka minta maaf kepada ibu Dengan meminta maaf kita akan merasa lega Hubungan dengan orang lain akan tetap baik Menjaga silaturahim ya Nah untuk minta maaf diberikan suatu keberanian Nah anak-anak yang berani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan Nah ini ada gambar ibu dan Dayu berpelukan Karena sudah minta maaf Bunganya menjadi baik lagi Iya Merasa bagaimana? Bahagia? Tentu ya Jadi kalian juga melakukan kesalahan kepada siapa saja Kepada bapak, ibu, adik, kakak, eyang, mbah, tante, boong Segeralah minta maaf supaya hatinya merasa lega Tidak terbebani lagi Siap? Ah, oke, oke, oke Hebat Kalian akibat pasti siap untuk meminta maaf Nah Kemudian Kita akan belajar tentang gerakan memutar dan meliuk Ada sembilan gerakan Maaf, sembilan langkah ya Yang pertama, badan berdiri tegak Yang kedua, rentangan tangan ke samping Kemudian putar tangan ke depan tiga kali Dan ke belakang tiga kali Seperti pemanasan ya Berikutnya adalah Badan tegak kembali Rentangan kedua tangan ke atas Kayaknya segar ini ya Kemudian liukan badan ke samping kanan dan kiri Berikutnya Liukan badan ke kanan ke atas dan ke kiri atas Mudah ya, ini kayaknya ya Terakhir Liukan badan ke atas Memelentingkan badan Kayaknya segar nih Sama otot terasa lemas dan lentur Nah, baik sampai sini Bisa praktek di rumah dengan bapak ibu Kakak adik Ketika Waktunya luang pagi hari Biar badan merasa Sehat Nah, bagaimana materi hari ini? Sudah selesai? Paham? Bisa praktek di rumah ya? Iya Nah, apakah kesempatan kita hari ini? Yang pertama Dalam dongeng melatih yang baik hati Ada lima tokoh yang memiliki karakter Masing-masing Dua Ketika melakukan kesalahan Kita harus berani meminta maaf Tiga Ada sembilan gerakan Dalam rosedur kombinasi Memutar dan meliuk Tadi satu sampai sembilan ya Jadi badan berditegak Sampai meliukkan Atau melintungkan badan ke atas Bisa dipraktekin di rumah ya? Bisa Guru percaya kalian hebat ya? Baik Sampai sini materinya Jika ada yang belum jelas Bisa menanyakan kepada Bapak ibu guru Di sekolah Atau di kelas Masing-masing Nah, untuk mengukur Tingkat pemahaman kalian Akan guru berikan Soal evaluasi ya Yang nanti Soalnya akan dikerjakan lewat Link google form yang dibagikan Ada lima soal mudah sekali Jika Apa yang tadi Memperhatikan Akan bisa mengerjakan Nah, begitu Untuk materi hari ini Sebelum buku pamit Grup pesan Tetap semangat belajar Patuhi nasihat ayah bunda Iya Rajin sholat Lima waktu Demikian dari buku guru Untuk pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Mari kita hari Dengan membaca Hamdala bersama-sama Alhamdulillah Hirabbilalamin Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Him Terima kasih.